harus dijelaskan oleh KPU secara detail menurut saya kan konferensi pers ketua KPU mengatakan surat suara yang sudah tersebar itu akan dinyatakan sebagai suara tidak sah tapi bagaimana protokol penanganannya untuk menyatakan surat suara itu tidak sah itu harus dijelaskan secara detail apakah surat suara itu ditarik kembali karena nanti kalau sudah ada di tangan pemilih jangan-jangan itu bisa tetap dicoblos atau seperti apa gitu nah ini yang yang harus dijelaskan secara detail protokol KPU menangani masalah ini seperti apa dan tidak bisa dianggap selesai dengan mengatakan bahwa ini suaranya dianggap tidak sah tapi ketika puluhan ribu surat suara yang sudah sampai ke tangan pemilih itu akan dinyatakan tidak sah mekanisme menyatakan tidak sah itu akan seperti apa apakah ada berita acaranya apakah ada kemudian proses penyataan atau kemudian pengusnahan surat suara itu atau seperti apa karena surat suara itu sebagian besar sudah di tangan pemilih yang paling penting juga apa evaluasi KPU terhadap PPLN yang melakukan kelalaian itu karena ini pelanggaran administrasi pemindu yang dilakukan oleh struktur penyelenggara Mesti ada tindakan dari KPU terhadap bagian atau struktur penyelenggara sekarang juga oknum PPLN-nya belum kita belum tahu siapa yang melakukan harus ada gitu ya masih wujudnya ya oh iya kurilnya ya betul ini masalah ini harus dituntaskan karena tidak bisa ini dianggap selesai begitu saja hanya dengan konferensi PES mengatakan bahwa suara-suara yang terkirim itu adalah keteledoran PPLN dan dianggap suara biasa tidak bisa seperti itu ini masalah serius pengadministrasian suara yang sudah terkirim itu akan seperti apa tindakan KPU terhadap PPLN yang melakukan kelalaian itu seperti apa evaluasi di internal KPU sistem manajemen logistik itu seperti apa apa langkah-langkah mitigasi agar ini tidak terulang lagi di PPLN-PPLN wilayah lain termasuk juga di dalam proses pengiriman atau manajemen logistik di dalam negeri ini kan semakin dekat hari H pemilu mas dan harus dimastikan KPU meskipunnya kontrol penuh terhadap proses logistik ini terima kasih